Kembali di Sapa Indonesia pagi, sodara soal kemungkinan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dipasangkan menjadi bakal cawapres Anies Baswedan, Sandi menyebut menyerahkan keputusan kepada pimpinan partai politik. Pernyataan dilontarkan Sandi saat menghadiri undangan acara PKS di Ayasan Karawang Bekasi Madani di Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Sandi mengaku selalu mendengar masukan para ulama. Juga semua langkah politiknya harus dengan restu pimpinan partai dan pimpinan di pemerintahan. Sementara PKS menyebut mungkin saja Anies berjodoh dengan Sandi. Dan tentunya saya meyakini pimpinan partai politik seperti Pak Ustaz Saibu ini akan menyusulkan yang terbaik bagi NKRI. Dan saya percaya prosesnya akan berjalan, masih ada nanggungan ke depan. Harapannya kita akan berlanjut dan pembangunannya dipercepat. Apalagi ini di Bekasi, situanya harus dengan restu pimpinan. Saya akan memastikan Pak Prabowo juga lebih berlaku. Saya juga dapat pimpinan di pemerintahan juga memberikan restu. Itu yang penting. Jadi kita tidak gaduh, kita fokus secara teduh, sejuk. Tugas saya sekarang adalah mencari pasangan Pak Anies. Ya kalau nanti takdirnya dengan Pak Sandi mungkin-mungkin saja. Karena kalau tiga partai ini sudah BEM dengan Pak Anies. Nah, itu tinggal kita mencari pasangan siapa. Emang banyak survei-survei, biar saya memang mengumpulkan Pak Sandiaga, Pak Ahye, Pak Bukoviva. Jadi kalau nanti kami kita beristia, jodohnya dengan siapa nanti, mudah-mudahan kita berjalan.